. Ruas Jalan Lembah Anai, merupakan salah satu ruas jalan utama penghubung Padang Bukit Tinggi, hingga ke Pekan Baru. Jalan tersebut rusak parah, patah, hingga putus total akibat banjir lahar dingin, pada Sabtu, 11 Mei silam. Komandan Korem 032 Wirabraja telah mengambil tindakan cepat, dengan cara berkoordinasi dan mendorong pemerintah provinsi maupun daerah, serta membantu percepatan perbaikan ruas jalan yang rusak. Selamat pagi, mohon izin Bapak Kasat atas petunjuk Bapak Pangdam Satu Bukit Barisan, kami beserta Dandim, Kapolres Pandang Panjang, HKI, PU, dan konsultan. Ijin melaporkan Bapak Kasat, kondisi di lembahannya ini sekarang kurang lebih 30 persen, diperkirakan tanggal 21 Juli nanti baru bisa dilewati, namun itu pun hanya satu jalur, harapannya nanti di bulan Oktober baru jalan ini bisa dibuka kembali untuk menghubungkan transportasi dari kota Padang ke Bukit Tinggi sampai dengan Pekan Baru. Banyak kendala yang dihadapi Bapak, cuaca, kondisi alam yang saat ini setiap sore masih curah hujan cukup lumayan. Demikian Bapak Kasat yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan target jalan di lembahannya ini. Selain perbaikan jalan di lembah aneh, TNI juga membangun delapan jembatan Beli, di wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Hasil kunjungan atau pemantauan dan rem, dua pekan lalu, progres pembangunan jembatan tersebut sudah 100 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!